. Pengakuan Lionel Messi, jadi kejutan fans timnas Argentina usai terungkapnya masalah mantan Barcelona itu, saat di PSG. Bahwa Messi mengatakan, PSG tidak pernah menghormatinya atas kemenangan timnas Argentina, di Piala Dunia 2022 Qatar, kemarin. Lionel Messi mengatakan, dia sangat kesal karena tidak diakui oleh Paris Saint-Germain atas kemenangannya di Piala Dunia. Terutama, karena semua rekan setimnya di Argentina mendapat penghargaan dari klub masing-masing. Messi mencetak dua gol di final, dan juga mengonversi penalti dalam adu penalti saat Argentina menang adu penalti 4-2, melawan Perancis di Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Mengenai kembalinya ke Paris setelah Piala Dunia, Messi mengatakan kepada Miguel Granados dari ESPN. Saya, adalah satu-satunya pemain, dari 25 pemain yang tidak mendapatkan pengakuan klub, kata Messi, dikutip Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Messi, kemudian menambahkan, bahwa semua itu bisa dimengerti karena, Argentina menang, dan mereka Perancis yang gagal mempertahankan Piala Dunia. Apalagi, di klub juga ada Kylian Mbappé, yang juga sebagai pemain penting timnas Perancis, di Piala Dunia 2022, kemarin. Messi, yang meninggalkan PSG pada bulan Juni setelah kontraknya habis, merasa sulit beradaptasi di Paris, dan mengakui ada perpecahan dalam kelompok besar penggemar PSG, selama dua musim di klub. Ketika ditanya, apakah dia ingin tidak pindah ke Paris, atau tetap perpanjang kontrak, Messi berkata kejadiannya seperti itu. Itu bukan yang saya harapkan, tapi saya selalu mengatakan segala sesuatunya terjadi karena suatu alasan. Bahkan jika saya tidak berada dalam kondisi yang baik di sana, itu terjadi bahwa saya adalah juara dunia, ketika saya berada di sana, ungkapnya. Messi tegaskan menyukai apa yang dia lakukan, soal sepak bola dan dia menikmati bermain, dan sekarang dengan cara yang berbeda. Mantan bintang Barcelona itu, dia menambahkan dalam wawancara untuk program, Sone Kevolaba, Granados, yang disiarkan di saluran, Youtubenya. Karir saya di tempat lain, Anda mengalaminya dengan cara yang berbeda, tulis akunnya. Messi, yang terikat kontrak dengan Inter Miami hingga Desember tahun 2025, belum berpikir untuk pensiun dalam waktu dekat. Saya belum memikirkannya pensiun, saya tidak ingin memikirkannya karena saya ingin terus menikmati apa yang saya lakukan, ujarnya. Dia mengambil langkah penting dengan meninggalkan Eropa, dan datang ke Inter Miami, dia tidak ingin memikirkan langkah selanjutnya. Messi yang kini berusia 36 tahun, tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di klub masa kecilnya, New Wales Old Boys sebelum dia, pensiun. Dia berkata, saya selalu punya ide itu, dan terlebih lagi setelah menjadi juara dunia, untuk bisa menikmati sepak bola Argentina dan, bermain di New Wales, tapi saya tidak tahu. Messi, mengonfirmasi dia akan bermain di Copa America 2024, tetapi, tidak yakin apakah dia akan bermain di Piala Dunia, 2026. Copa America, akan diselenggarakan di Amerika Serikat, mulai tanggal 20 Juni hingga tanggal 14 Juli tahun 2024, sebagai pendahuluan dari AS, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2026. Saya memang memikirkan tentang Copa America, kata Messi. Setelah Copa America, kita lihat saja, itu tergantung pada apa yang saya rasakan, saya akan lihat bagaimana perasaan saya hari demi hari, masih ada 3 tahun lagi, lanjut Messi. Nah, jadi setelah kalian melihat video tentang Messi tersebut, bagaimana tanggapan sobat Messi semua, coba tuliskan satu sama lainnya di kolom komentar.